Nelayan temukan tiga keping sandaran kursi yang terapung di perairan Buku Limau, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Sandaran kursi yang bertuliskan polisi udara tersebut diduga dari jog helikopter P1103 yang hilang kontak di perairan Manggar pada minggu siang. Sandaran kursi tersebut didemukan terombang ambing di tengah laut saat nelayan pulang mencari ikan dan melintas perairan Buku Limau pada minggu siang. Nelayan pun membawa tiga bantalan kursi tersebut ke posko operasi Sar Belitung untuk dilakukan pemeriksaan. Berarti jam dua Bapak menemukan ini untuk posisi dari Buku Limau berapa kira-kira berapa mil? Kalau dari Manggar segemil. Dari posko sini ya? Iya. Oke, tiga mil dari posko sini Pak? Mas, kursi terlaluan Manggar, puli maul. Oke, siap. Apa dendam? Kita melakukan pencarian, mengumpulkan informasi dari masyarakat yang mungkin ada melihat tanda-tanda helikopter ataupun tanda-tanda lainnya. Memang tadi ada ditemukan beberapa bagian mungkin diduga daripada helikopter itu. Perukasan dalam kursi, cuman kita masih belum bisa pastikan apa betul itu bagian dari peskontek. Pertemuan lain saya pertemuan ini masih dua kapal masih di laut dari Tim Gabungan dan besok pagi juga pasal nas pada kemari. Yang berkantung mungkin malam ini juga ada nelayan yang laut. Kita juga minta informasi kalau memang ada ditemukan cerigai, diduga itu ada. Sebelumnya, helikopter P1103 milik Bahar Kampori yang bertolak dari Pangkalan Bun menuju Tanjung Pandan Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, mengalami hilang kontak di perairan Buku Limau Belitung Timur pada minggu siang. Dua Raka Presetio, Kompas TV, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung.